Di video kali ini saya akan bahas cara membuat email domain sendiri dan kita mulai sekarang juga Memiliki email dengan domain sendiri itu gak hanya berfungsi sebagai pembentuk brand image Namun juga berguna untuk membangun kredibilitas bisnis Anda di mata calon pembeli hingga pelanggan Anda Kalau Anda menggunakan layanan email gratis seperti gmail.com, yahoo.com, atau zoho.com untuk bisnis online Besar kemungkinan Anda akan kurang dipercaya oleh konsumen dan sulit membentuk brand image sendiri Nah, salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk membangun brand image dan kredibilitas bisnis adalah dengan menggunakan email berekstensi nama domain bisnis Anda sendiri Yaitu seperti email saya ini, handoko.com Yang mana handokotantra.com adalah website personal brand saya Nah, bagaimana cara membuat email domain sendiri ini? Berikut caranya Oke teman-teman, disini kita akan membuat akun email dengan domain sendiri Jadi pastikan teman-teman sudah punya domain yang pasti Dan juga tentu saja hosting Rekomendasi saya itu teman-teman silakan membeli di Niaga Hoster Itu sangat terjangkau sekali, pelayanannya bagus Kemudian nanti silakan langsung cek link di bawah Nanti gunakan kupon handoko itu ada diskon sebesar 10% Jadi, dapat diskon kalau order domain hosting Kalau teman-teman order minimal paket pelajar itu bisa dapat domain gratisnya Plus diskon 10% Nanti gunakan kupon handoko kalau belum punya Kemudian setelah teman-teman nanti punya akun hosting Nanti penampakan di dashboard Niaga Hoster seperti ini Nanti teman-teman langsung buka si panel ini Logo CP, all features Buka aja di tab baru ya Buka link di jendela baru Tab baru ya Seperti ini Nah, maka nanti akan muncul si panel ya Penampakannya seperti ini Nah, setelah disini nanti teman-teman ke bagian email ya Bagian email ya teman-teman klik email account Teman-teman klik email account ya Kemudian teman-teman klik create Nah, kemudian di domain Krakanus Ini pastikan kalau teman-teman punya banyak domain Pastikan dipilih dulu ya Karena disini saya sudah ada domain Krakanus Maka saya pakai krakanus.com ini Nah, kemudian disini nanti teman-teman silakan pilih nama emailnya apa Nanti ada at krakanus.com Nah, ini email dengan domain sendiri Nah, teman-teman mau pakai nama apa nih Misalnya admin ya Admin bisa Atau mungkin nama teman-teman Atau saya akan pakai nama handoko at krakanus.com Nah, untuk set password Silakan di set password langsung Bikin aja disini ya Teman-teman bisa bikin Password Nah, seperti ini Password teman-teman sendiri Yang nanti akan digunakan untuk login Atau teman-teman bisa generate seperti ini ya Nah, seperti ini bisa di klik aja Nanti bisa generate Nah, saya akan pakai password sendiri ya Oke Nah, untuk optional setting Ini teman-teman nanti pilih aja unlimited ya Untuk penyimpanan emailnya Kapasitas emailnya dipilih unlimited ya Kemudian ini di uncheck aja Nggak apa-apa ya D uncheck aja Ini dibiarkan aja Oke, kemudian tinggal teman-teman klik create Nah, disini sudah ada nih Ya Handoko at krakanus.com Ya Storage-nya masih 0 ya Oke Nah, disini email kita sudah jadi Ya Nah, karena sudah jadi Untuk mengakses emailnya Supaya teman-teman bisa masuk ke inboxnya Nah, itu teman-teman silakan buka di tab baru Ketikan nama domain ini ya nanti Jadi Krakanus.com Ya Webmail ya Pastikan krakanus.com webmail Oke Kemudian klik enter Nah, akan terbuka seperti ini Itu masukkan Kita login Pakai login yang email Yang teman-teman bikin tadi ya Handoko at krakanus.com Ini nanti domainnya disesuaikan ya Alamat emailnya dengan email teman-teman yang sudah buat tadi Nah, ini kata sandinya dimasukkan punya Teman-teman yang dibikin tadi ya Oke, kita klik masuk Nah, ini sudah masuk ya Nah, setelah masuk Nanti teman-teman tinggal pilih aja Langsung open ya Ini gak usah dulu ya Ini nanti dulu aja Ya Ini konfigurasinya Yang penting teman-teman bisa buka emailnya dulu Ini gak usah di uncheck juga Gak masalah sih sebenarnya ya Nanti Mending dicentang aja Jadi ketika login langsung kebuka emailnya Nah, ini klik open ya Roundcube Nah, disini teman-teman sudah masuk ke akun inboxnya ya Ada kotak masuk, ada konsep, terkirim, sampah, surat terhapus ya Dan lain sebagainya Ya Nah, disini emailnya Alamat emailnya Handoko at krakanus.com Sampai disini Email teman-teman sudah jadi ya Email dengan domain sendiri Nah, tapi teman-teman ya Sebenarnya ini sudah bisa buat ngirim, buat nerima email ya teman-teman Akses krakanus.com ya Slash webmail Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Gmail ya Gmail untuk menerima maupun mengirim dari email domain pribadi ini Nah, sekarang silakan teman-teman ikuti caranya Ini gak wajib ya Gak harus Karena disini teman-teman sudah bisa menggunakan email ini Ya Tapi kalau mau menggunakan Gmail aja Daripada harus login ke sini Kita lanjut ke tutorialnya Yang pertama adalah teman-teman ya Buka lagi ke si panel tadi ya Si panel ini Email accounts ya Nanti teman-teman di email handoko at krakanus.com Klik connect device ya Nah, nanti akan muncul data seperti ini Ya Seperti ini Oke Nah, kemudian teman-teman kembali ke si panel ya Si panel ini Kemudian teman-teman pilih forwarder Dibuka di tab baru aja Seperti ini Kemudian teman-teman klik add forwarder ya Add forwarder ya Ini teman-teman nanti isi dengan akun Gmailnya Teman-teman yang mau digunakan untuk menerima Atau menerima email atau mengirim email dari email domain sendiri Tadi Dalam hal ini Handoko at krakanus.com Nah, saya akan menggunakan email ini ya Krakanuser at gmail.com ya Oke Kita kembali ke forwarder Saya ketikan di sini Nah, seperti ini Nah, ini email gmail teman-teman Kemudian di sini Address to forward Itu tadi Handoko Domainnya at krakanus.com Pastikan kalau ada banyak domain Pastikan di domain yang benar ya Email domain yang terbenar Kemudian klik add forwarder Nah Setelah itu All email sent to ini Akan masuk ke Akun Gmail saya Nah, setelah ini Teman-teman ke akun Gmail teman-teman Kemudian klik roda ini ya Kita ke setelan Pengaturan Lihat semua setelan Nah, akan muncul seperti ini ya Kemudian klik di bagian akun dan import Oke Kemudian Teman-teman langsung Tambahkan alamat email Lainnya Nah, seperti ini Ya Bisa dilihat ya Oke Kemudian ini namanya Pastikan nama yang mau muncul Ketika teman-teman ngirim email Kemudian di sini Masukkan domain email sendiri Email dengan domain sendiri tadi ya Yaitu Handoko At Krakanus Dot com Oke Kemudian klik langkah berikutnya Nah, ini harus dimasukkan SMTP-nya ya Pastikan masukkan SMTP-nya ya Nah, di mana data ini kita dapatkan Kita kembali lagi ke si panel utama Kemudian klik email account Ya Kemudian di email Handoko At Krakanus Ini ya Yang kita setting ini ya Nah, seperti ini Nah, kita klik connect device Ya Kemudian di sini adalah username Dikopy Salin Ya Kemudian ke sini Ya Nama pengguna Kita Tempel Oke Nah, kemudian Untuk server SMTP-nya Kita tambahkan sesuai di sini ya Mail.krakanus.com Ya Seperti ini Nah, mail.krakanus.com Oke Nah, untuk password-nya Ya Untuk password-nya Itu password yang teman-teman Buat untuk email domain sendiri tadi Ya Di sini saya akan masukkan Nah Pilih Untuk Anunya TLS saja ya Nah, kemudian Samakan port-nya Yaitu di sini adalah 465 Kemudian Ubah di sini Sambungan aman Menggunakan SSL Kemudian Klik Tambahkan akun Nah Di sini ya Selamat Kami telah berhasil menemukan server Anda lainnya Dan verifikasi Credential Anda Nah, sekarang tinggal satu langkah lagi nih Nah Email dengan kode konfirmasi Telah dikirim ke sini Alamat email domain sendiri Teman-teman tadi ya Nah Itu nanti Klik link yang ada di email konfirmasi Atau masukkan kode verifikasi Yang ada di email tadi Nah, kita masuk ke Roundcube-nya ya Tadi Nah, di sini Harusnya sudah masuk nih Nah Konfirmasi Gmail Ya Nah, ini teman-teman Masukkan copy Kode konfirmasinya Kita salin Kemudian kita kembali Ke sini Ya Kita tempel di sini Kita klik verifikasi Oke Selesai Ya Nah Sekarang Email ya Surat dikirim melalui Mail.krakanus.com Ya Sambungan aman Pada port 465 Nah Setelah itu Teman-teman Tinggal Bikin ya Karena ini Kita akan ngirim pakai Alamat yang ini Ya Handoko Atkrakanus.com Ya Bukan yang Punyanya Gmail ini Ya Ini kan beda nih Ini handoko Atkrakanus.com Ini krakanus Atgmail.com Ya Kita buat default Ya Untuk domain yang Email sendiri ini Kita klik Buat default Nah Udah Yang ini bukan default Kemudian yang ini Sekarang Jadi yang default Nah Sekarang Semua yang Apa Kita kirim Atau terima Nanti akan otomatis Masuk ke Akun Gmail ini Nah Ini kan Ada masuk juga nih Ya Nah Sekarang Kita coba Kirim Ke email Saya yang lainnya Ya Ini Nah Ini dari Andoko Atkrakanus.com Saya akan kirim Ke email Saya yang lainnya Ya Subjek Tes Email Domain sendiri Ya Tes Oke Kita kirim Nah Nah Disini Sudah terkirim Ya Nah Sekarang Karena sudah terkirim Ke email ini Ya Sekarang Saya akan cek Email saya ini Nah Disini Sudah Masuk Ya Teman-teman bisa lihat Sendiri ini Sudah masuk Ya Emailnya Nah Sudah masuk Coba kita balas Ini Teman-teman bisa lihat nih Dari Handoko At Krakanus.com Ya Kemudian kita balas Masuk Enggak nanti Di email Gmail saya Yang sudah pakai Email domain Sendiri Oke Siap Kita kirim Nah Oke Kemudian kita cek Emailnya lagi Di kotak masuk Apakah ada Balasan yang masuk Tadi Kita tunggu Biasanya Perlu waktu ya Teman-teman Karena ini Akan di Forward Terbuat oleh Email yang ada Di roundcube ini Nah ini Nanti biasanya Sudah masuk Sudah masuk Disini ya Nah ini Sudah masuk Oke Siap Kemudian Di akun Gmail kita Kita cek juga Apakah sudah masuk Nah Ini sudah masuk Nah Oke Jadi enak ya Teman-teman Sudah punya Email domain Sendiri Ya Ini email domain Sendirinya Ya Ini balasan Dari email saya Yang satunya Tadi saya kirimi Ya Jadi dengan Menggunakan domain Sendiri Dan hosting Sendiri Teman-teman Sudah bisa Punya email Dengan domain Sendiri Yang sangat Credible Buat bisnis Ya karena Menggunakan domain Sendiri Misalnya Domainnya itu Domain toko online Domain Website Bisnis Domain bisnis Ya Itu sangat Terpercaya Menggunakan email Domain sendiri Dan Yang menariknya Teman-teman Tetap bisa Menggunakan Ya Gmail Untuk menggunakan Email domain Sendiri Tanpa Harus Menggunakan Akun G-Suite Yang berbayar Oke Silahkan Langsung Teman-teman Praktekin Sendiri Nah Itulah Cara Membuat email Dengan domain Sendiri Yang bisa Digunakan Untuk Meningkatkan Branding Dan Kredibilitas Bisnis Anda Ada pertanyaan? Seperti biasa Silahkan Lempar Di Komentar Oke Jika video ini Bermanfaat Untuk Anda Pastikan Anda Klik Like Dan Share Agar Juga Bermanfaat Buat Yang lainnya Dan Pastikan Anda Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Anda Selalu Mendapatkan Update Video Terbaru Dari Saya